Selamat pagi para pendengar dan pencinta riak sabda yang terkasih Jumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Rabu 23 Maret 2022 Renungan yang akan kita dengarkan bersama pada pagi hari ini Dari Injil Matius 45 ayat 17 sampai 19 Bisa dikisahkan di dalam bacaan Injil bagaimana Yesus yang saat itu sedang berada di bukit dan ia berkotbah kepada murid-muridnya Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat Perkataan Yesus ini juga menjadi suatu hal yang membuat orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat merasa kesal Kenapa? Yesus pernah mengatakan dan ia juga pernah melakukan Yang ini menolong orang pada hari sabat Sementara di dalam hukum Taurat orang dilarang untuk melakukan kegiatan atau aktivitas apapun Nah Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Mari kita merenungkan lebih dalam maksud Yesus Dengan perkataannya bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat Melainkan untuk mengingapinya Kita yang mengimani Kita yang saya kira senantiasa membaca dan juga mendengarkan firman Allah setiap harinya Tentu kita mampu untuk merenungkannya di dalam hati kita masing-masing Tetapi Yesus ingin lebih dari sekedar membaca, mendengar, dan merenungkan Yesus ingin kita sampai pada perbuatan Pada tindak nyata dari setiap firman, pesan yang Allah berikan kepada kita Maka Yesus menghindari kita agar kita sebagai orang yang percaya dan juga senantiasa mendengarkan sabdanya Jangan lalu kita menggunakan sabda-sabda Yesus ini dan juga menggunakan bacaan-bacaan yang ada dalam kitab suci Hanya sebagai pembenaran diri kita saja Dikala kita dituduh bersalah atau juga dikala kita merasa terpojokan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih Yesus mau agar kita yang senantiasa merenungkan Senantiasa merefleksikan sabda Tuhan ini Mampu untuk sampai kepada tindakan dan perbuatan nyata kita sehari-hari Nah, tentu kita diberi kesempatan terutama dalam masa prapaskah ini Untuk meluangkan waktu kita Untuk memberikan diri kita terlebih bagi orang lain di sekitar kita Entah kita memberikan sebuah pertolongan Entah kita memberikan sebuah penghiburan Entah kita memberikan atau membagikan suatu pengharapan kepada mereka yang bersedih hati dan kesusahan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih Semoga di dalam masa prapaskah ini Yang tentu saja dikhususkan, disiapkan bagi kita Agar kita mau merenungkan segala penderitaan, kesengsaraan yang Yesus alami Bukan semata-mata tanpa sebuah tujuan Melainkan karena cinta dan belas kasihnya terhadap kita Maka pada akhirnya Yesus pun rela mengorbankan dirinya Wafat di kayu salib demi cintanya yang besar dan kasihnya terhadap kita manusia Semoga kita menjadi manusia pembaca, pendengar, perenung dan juga pelaksana dari firman Allah itu sendiri Semoga Tuhan memberkati dan menonton kita Amin Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus Tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng Terima kasih Tuhan memberkati kita selalu Amin